selamat menikmati ternyata Wendy itu mirip sama Deepa, Barus bener deh, coba deh, nanti kalian coba cari ya nanti siapa tau kita pertemukan dia suatu saat siapa tau ya, boleh kan ya kan jadi, nah ini adalah sesi yang ke ke berapa nih ya yang PR saya ini buat ngebacain pertanyaan yang nanti Wendy akan jawab udah beberapa ditanyain di Insta Live juga Whatsapp, mohon maaf yang udah Whatsapp tapi saya gak bacain sesi yang udah ditutup dan saya akan bacain pertanyaannya langsung ke Wendy udah siap jawab, Wen? ini yang pertama, yang paling gampang yang gak gampang juga sih ini pertanyaan sebenernya ini dari Sharon, Sharon nanya di Insta Live, apa suka dukanya mendirikan lingkaran? by the way, jawabnya saya katanya jelas ya karena kan pertanyaannya banyak nih nanti siapa tau? apa suka dikanya apa suka dikanya? bawang lingkaran tau apa suka dukanya, Wen? sukanya pasti kayak ngegedein anak sendiri sih jadi ngeliat lingkaran itu tumbuh develop tuh seneng banget rasanya melebih apapun movie yang saya lakukan selama ngebangun lingkarannya dukanya pasti banyak banget nama juga bisnis ups and down nya ruginya, ditinggal temen-temennya ditinggal timnya ngelaku kelasnya dan lain sebagainya satu cerita ya yang bener-bener kayak aduh itu seharusnya saya gak mulai lingkar bisa gak? pernah ada momen kayak gitu gak? gak sampe nyesel bikin lingkaran bisa aja entah-mentah lagi live dia coba aja apa-apa yang bikin yang paling nyesek ya sebenernya ditinggal sama mas beberapa co-foundernya sih awalnya berenam lingkaran kemudian tinggal saya sendiri selama proses berhilang-hilangnya kayak ditinggal pacar kayak lebih sendiri daripada ditinggal pacar oh gitu ya pernah ngerasain pak? pernah oh iya ditinggal founder iya maksudnya founder tapi kalo nyambung oke kalo itu sukanya ya tadi ya terus nambah terus ngembang dukanya juga ditinggal founder gitu dan gimana caramu baru berusaha untuk ya udah gak apa-apa terus jalanin deh lingkaran terus jalan apa yang bikin kamu akhirnya terus mesti bangun lingkaran sampe akhirnya sekarang udah tahun keempat tapi ini mungkin terdengar krise cuman ini beneran terjadi jadi yang paling bikin saya seneng dan bertahan dan keep on going keep on going adalah ngeliat temen-temen learner atau peserta yang ikutan lingkaran tuh mereka berkembang gitu misalnya dateng terus mereka belajar sesuatu berapa bulan atau berapa minggu kemudian ketemu lagi dan ada hasilnya ada dampaknya gitu nah hal-hal seperti itu lah yang akhirnya bikin saya oke apa yang saya lakukan itu sebenernya udah bener dan memang ada ada faydahnya lah untuk orang lain gitu mantap dan ini pertanyaan dari Randy ini di Jakarta tadi dia wasap banyak bisnis atau startup edukasi yang mati apa yang membuat lingkaran bisa bertahan agile kali ya pertama agile 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 bukan iseng ya maksudnya ya agile itu kayak dia bisa adaptasi cepat tanggal oke inovasi juga sama kami selalu fokus daripada fokus ke marketingnya kami fokus ke pengambilan produknya disitu kita taruh effort yang gede untuk risetnya kenalin lagi teman-teman komunitas lebih jauh sehingga bisa menge-deliver program-program atau kelas-kelas yang mereka bener-bener butuhkan karena brandnya sih brand jadi kami lingkaran mencoba untuk sangat invest invest terbesar kami aset terbesar kami adalah di brand kalau gak salah itu yang bikin ada salah satu konsultan terkenal keren banget itu teman-teman terimakasih terimakasih gak usah disebut namanya karena dia adalah host dari well anyway dan berarti bisa dibilang sebenarnya gak mesti capek-capek mikirin marketing terus karena toh programnya sendiri atau produk itu sendiri akan ya memarketingkan diri itu sendiri produk yang bagus katanya akan menjual dirinya sendiri ke market tanpa harus di ya di marketingin dan sebagainya oke thank you Randy udah nanya pertanyaan berikutnya ini ada Yola Yola nanya tadi nanya di salat gimana cara yakinin orang tua yang karena kamu lakuin jurusan yang berbeda jadi kamu arsitek terus sekarang tiba-tiba di bisa dibilang dipendidikan gimana yakininnya apalagi kalau orang bilang ya saya dengar ya katanya kalau di edukasi itu jangan ngarep jangan ngarep kaya deh iya benar bang terus kamu nyesel ya baru saja kan nyesel ini saya live ini saya rekam ini gimana gimana butuh kurang lebih 2 tahunan lah untuk akhirnya orang tua saya itu berhenti ngasih job-job opportunity atau job-job hiring gitu di luar sana selama 2 tahun tuh kayak Wendy ini ada orang lagi buka jobnya ada CPNS ini ada ini 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 gitu itu butuh waktu 2 tahun akhirnya bisa ngelayakinin mereka kondisi sama persistensi aja sih terus tunjukin aja sebenernya apa yang kamu lakukan tuh apa ya sudah baik sudah bisa menghidupi kamu kalau emang itu bisnis dan pastinya undang mereka kalau lagi ada lagi ada apa ya event-event besar yang kamu ikutan gitu jadi dia ngasih lihat bahwa ini loh yang saya lakukan selama ini jadi jangan tahu riset lu jangan lagi jadi salah satu caranya adalah secara nggak salah adalah pamer betul tunjukkan sih tunjukkan lah pamer ketujian apa bedanya pamernya oke jadi justru orang tua juga di intof ya berarti ya karena kan kebanyakan emang gak semua yang lulus dari satu bidang itu akan ngikutin bidang itu terus betul bisa-bisa pindah tapi caranya adalah yakinin ikut dong ma, pa lihat anakmu nih karena karena gini kita kayak kita sudah nggak info orang tua semenjak kita lulus kuliah kerjaan tuh kadang kayak coba ma ikut aku naik aku lihat aku naik jabatan misalnya atau aku bikin bisnis nih dapat award atau apa gitu nah saya mau coba untuk info orang tua di hal-hal seperti itu sayang banget sih emang itu jangan jangan terlalu gimana banget nanti lama lo singlenya kenapa ini ini tolong nanti bagian itu tolong dihapus ya barusan ya oke berikutnya berikutnya ada dua pertanyaan terakhir yang pertama ini ada Putri di Pekanbaru dia nanya saya berprofesi sebagai guru bagaimana caranya supaya saya bisa buat murid fokus waktu lagi belajar mengajar thank you Putri gimana ditanya sama seorang guru kalau ibu guru apa namanya mungkin kita bisa lihat dulu sih karakter muridnya seperti apa mungkin saya belum tahu nih fokus gak fokusnya itu didefinisikan sebagai apa tapi mungkin karena behavior atau perilaku anak sekarang berubah nah ikutin aja cara kalau emang dia cara belajarnya via WhatsApp kenapa gak kita ngajarin dia via WhatsApp kalau dia suka nonton video di YouTube kenapa gak kita bikin konten-konten online supaya mereka bisa juga mengakses modul belajar via YouTube jadi ngikutin caranya ya bener ngikutin target siapa yang mau belajar behaviornya seperti apa gitu bijak banget yang terakhir Yana di Surabaya Yana terima kasih pertanyaannya kapan ada lingkaran di Surabaya? ini pas banget sih lumpang promosi sedikit jalan dulu jalan dulu tahan dulu oke Yana ini ditahan dulu karena abis ini Wendy akan jelasin berarti ada hubungannya sama planning kedepan ya ada yaudah kalau gitu ntar dulu Yana please stay dengerin terus ya Power Talk karena abis ini Wendy akan jawab dan kasih tahu sebenarnya rencana lingkaran kedepannya apa oke thank you Wendy udah ngejawab pertanyaan abis ini Wendy akan cerita sedikit lingkaran planningnya apa kedepannya jadi Power People jangan kemana-mana tetap bareng saya saya Richie Widjan dan Wendy founder dan lingkaran di Power Talk Inspira with yang nonton